Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menegaskan Presiden Jokowi Dodo tak terpengaruh dengan isu pemakzulan yang disampaikan ke Lompok Petisi 100 saat bertemu Menkopol Hukam, Mahfud MD. Ari Dwi Payana menegaskan Presiden Jokowi fokus bekerja menyelenggarakan sisa pemerintahan. Ia menilai wajar jika ada ruang-ruang kritik atas pemerintahan Presiden Jokowi. Namun berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintah masih tinggi. Namun secara konstitusi, pemakzulan harus dibuktikan melalui mekanisme tiga lembaga. DPR, MK, hingga MPR. Dalam menghadapi dinamika politik saat ini menjelang pemilu, Presiden tetap bekerja, fokus menyelenggarakan pemerintahan, memimpin pemerintahan. Kita jaga sebenarnya situasi yang kondusif, bagus ini, jangan sampai kemudian memunculkan polarisasi politik yang semakin tajam. Yang ketiga, dalam koridor konstitusi kan sudah jangan jelas bahwa syarat-syarat untuk pemakzulan itu harus melewati satu mekanisme tiga lembaga loh. Melewati ujian-ujian politiknya. Sementara Ketua DPR RI, yang juga Ketua DPP, PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut, desakan pemakzulan Presiden Joko Widodo atas dugaan pelanggaran konstitusional harus dibuktikan. Puan juga menyebut, pemakzulan Presiden juga harus dinilai dari kepentingannya. Ya kan untuk melaksanakan hal tersebut harus terbukti bahwa kemudian Presiden itu melaksanakan pelanggaran hukum dan lain-lain sebagainya. Ya kita aspirasi itu boleh saja diberikan atau disampaikan, namun apa urgensinya. Jadi kita lihat apa urgensinya namun namanya aspirasi kan tetap harus kami terima. Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyebut, usulan pemakzulan Presiden Jokowi harus digali lebih dulu. Ganjar menilai dugaan pelanggaran Presiden harus dibuktikan lewat mekanisme DPR. Namun Ganjar meminta agar Presiden berhati-hati dalam menjalankan aturan bernegara. Ketika ada indikasi pelanggaran konstitusi, sebenarnya itulah yang bisa menjadi entry point. Mungkin orang mesti menjelaskan dulu ketika ada orang ingin memakzulkan apa pelanggaran yang dilakukan. Tanpa itu rasanya tidak mungkin. Karena mesti ada sesuatu yang dilanggar, apakah itu sumpah janjinya, apakah itu konstitusi atau peraturan undang-undangannya. Baru kita bisa menginjak ke tahapan berikutnya. Kalau enggak, ya enggak bisa. Apapun harus berhati-hati, sehingga Presiden harus melaksanakan aturan, dan siapapun yang akan berpikir untuk memakzulkan juga harus melihat betul mana letak pelanggaran, sehingga masyarakat akan bisa tahu. Sumpah seorang Presiden, sumpah seorang Presiden itu dimulai dengan, demi Allah, saya akan melaksanakan tugas pelanggaran ini sebaiknya dan seadil-adilnya. Ya kalau tidak adil, menanggar sumpah itu. Sebelum narasi pemakzulan Jokowi muncul, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala sempat mengingatkan Presiden Jokowi Dodo untuk menjaga netralitas dalam Pilpres 2024. Wacana pemakzulan disampaikan oleh petisi 100 yang juga menyoroti dugaan kecurangan dalam proses belaksanaan pemilu 2024. Mereka menyampaikan hal ini kepada Menko Polukam Mahfud MD. Usai pertemuan itu, Mahfud menjelaskan upaya pemakzulan memakan waktu lama, dan itu merupakan urusan DPR. Nah ini semua tidak mudah, karena dia harus disampaikan ke DPR. DPR yang menuduh itu mendakwa, melakukan impeach itu namunnya, impeach itu pendakwa. Itu harus dilakukan oleh minimal sepertinya untuk DPR, dari 575 sepertinya berapa. Dari sepertiga ini harus dua per tiga hadir dalam sidang. Dari dua per tiga yang hadir, harus dua per tiga setuju untuk pemakzulan. Kalau DPR setuju, nanti dikirim ke MTA. Apakah putusan DPR ini benar bahwa Presiden sudah melanggar hati MTA sedang lagi lama? Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menyebut bahwa pemakzulan memang urusan DPR. Jika tidak ada protes dari DPR, maka pemakzulan tak bisa dilakukan. Saya sependapat dengan Pak Mahfud bahwa isu pemakzulan itu bukan urusan nyamin kopul hukam, itu urusannya DPR sebenarnya. Lebih baik mereka datang ke DPR dan lihat apa reaksi dari peraksi-peraksi DPR terhadap kemungkinan ada intervensi dari Presiden terhadap putusan Mahkamah Kursi No. 90. Ya, kalau itu bisa jadi pemakzulan memang. Kalau ada angket, dilakukan, lalu kemudian akhir dari angket itu kan adalah pernyataan pendapat ke DPR. Kalau DPR berpendapat Presiden melakukan apa misalnya perbuatan tercelah menjadi dasar bagi impeachment. Tak hanya soal wacana pemakzulan, Jokowi sebelumnya pekan lalu juga digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena dinilai telah melakukan nepotisme untuk membangun dinasti politik yang bertentangan dengan konstitusi.